Elon Musk adalah orang yang pantang menyerah pria setengah bayar yang berani mempertaruhkan seluruh kekayaannya pergi ke Rusia untuk membeli roket. Tiba-tiba teringat akan sebuah negara, China. China adalah pasar konsumen mobil terbesar di dunia yang dapat membawakan banyak pesanan lokal untuk Tesla dan juga dapat menghemat banyak biaya transportasi tarif karena pasokan luar negeri. Unsur kedua, China adalah satu-satunya negara di dunia dengan semua kategori industri yang dapat menyediakan Tesla semua mitra hulu dan hilir yang paling lengkap. Unsur ketiga, biaya tenaga kerja di China juga jauh lebih rendah daripada di Amerika Serikat, sehingga mengoperasikan pabrik mobil di China akan jauh lebih murah dan efisiensi. Orang Asia sangat percaya dengan istilah nasib dan jodoh. Elon Musk tidak habis berpikir. Pemerintah pusat Beijing yang dulunya mengabaikan semua usul pengembangan pabrik Tesla di China tiba-tiba menjadi antusias di tahun 2018. China akhirnya mencabut pembatasan kepemilikan tunggal perusahaan otomatif asing untuk membangun pabrik di negaranya. Ide Elon Musk tentang kepemilikan tunggal untuk membangun pabrik secara historis disetujui oleh Beijing. Pabrik gigafactory Tesla di Shanghai telah dimasukkan dalam agenda. Elon Musk langsung terbang ke Shanghai pada hari kedua dengan penuh kegembiraan. Dia dengan cepat mencapai kesepakatan dengan pemerintah Shanghai dan mendapatkan 1.300 hektare tanah di kota baru, Lingkang, daerah Pudong, dengan harga yang sangat rendah. Pemerintah Shanghai juga memberikan Tesla 3,5 miliar dolar pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat rendah dari suku bunga acuan bank. Setengah tahun kemudian Elon Musk menerima undangan misterius dari Beijing. Dia bangun dan langsung terbang ke sana tanpa pemikiran panjang. Karpet merah sekitar Chung Nanhai, markas pusat Partai Komunis China, dan Dewan Negara China siap menyambut kedatangan pria imigran asal Afrika Selatan ini. Sebuah mobil listri, Evan Garde, datang perlahan dari selatan dan kemudian berhenti. Pria Amerika itu tersenyum dan keluar dari mobil. Dia mendongak dan melihat tiga karakter mandarin, Ziguang Ke, tertulis di gedung istana China. Begitu melihat ke dalam seorang pria parubaya berkacamata juga tersenyum menyambutnya. Setelah pertemuan tersebut, Elon Musk tidak hanya dibuka jalan bagi Tesla untuk pasaran China, tetapi juga menerima kartu hijau langsung dari orang paling berkuasa di negara kedua terkaya di dunia ini. Kecepatan konstruksi proyek Gigafactory-nya melebihi ekspektasi Elon Musk. Pabrik SuperTesra di Shanghai pada awalnya diharapkan akan selesai dalam dua tahun. Namun kenyataannya, Pabrik SuperTesra di Shanghai ini secara resmi memulai produksi dalam waktu kurang dari 10 bulan. Biaya konstruksi 65% jauh lebih hemat daripada pabrik Tesla di Amerika. Sungguh menakjubkan Elon Musk. Inilah China Speed katanya sambil menari sendiri di depan para pejabat tinggi Shanghai. Saham Tesla langsung naik 17,6% di Wall Street. Tepat pada hari pertama, pabrik Gigafactory-nya beroperasi di Shanghai. Mulai kembali ke lever tertinggi di 300 dolar. Setelah sebelum kemudian justru naik dan menorobos lebih dari 400 dolar per saham. Elon Musk bernafas legah panjang dan tidurnya. Nasib Teslanya telah diselamatkan oleh Beijing. Tesla akhirnya benar-benar hidup kembali. Hingga tahun 2020, kapasitas produksi pabrik Shanghai telah meningkat menjadi produksi tahunan sebesar 250 ribu unit per bulan. Empat tahun lalu, Elon Musk yang pernah menjanjikan produksi 20 ribu unit mobil sebulan akhirnya terrealisasikan di China. Pada tanggal 7 Januari 2020, Tesla memperingati dibukanya pabrik Shanghai satu tahun. Dari penyerahan Tesla model 3 pertama kalinya, Elon Musk langsung terbang ke Shanghai pada hari itu juga. Saking gembiranya, dia menari di depan para media dan pejabat Shanghai. Dia sampai tersedak beberapa kali dalam pidatonya, terus menerus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada China. Tanpa dukungan China, tidak akan ada Tesla hari ini, katanya hampir meneteskan air mata. Tesla membutuhkan China, dan China juga membutuhkan Tesla. Ricky sangat setuju dengan pandangan yang diungkapkan Elon Musk ketika dia pertama kali datang ke China. Industri mobil energi baru China maupun Indonesia membutuhkan persaingan. Setelah kegagalan kebijakan subsidi kendaraan energi baru, efek ikan lele yang sangat jituh dalam memperkuat persaingan industri telah membantu pertumbuhan industri dengan sangat cepat. Ketika palung industri mobil energi baru China bertemu dengan Elon Musk yang hampir bangkrut, tampaknya kedua belah pihak bersatu telah ditakdirkan sebagai jodoh. Akhir ceritanya sama-sama bahagia. Manfaat dari kerjasama ini telah melebihi ekspektasi satu sama lain. Elon Musk dan Tesla tidak hanya mendapatkan jaminan kapasitas produksi dan penghematan biaya, tetapi juga memberinya kemampuan untuk melawan resiko dalam peristiwa angsa hitam seperti epidemi COVID-19 sekarang ini. Dalam lingkungan makro di mana epidemi sedang berkecamuk di seluruh dunia, pabrik Fremont Tesla di Amerika Serikat yang telah hampir berhenti produksi, pabrik Shanghai telah menjadi satu-satunya harapan dan basis produksi Tesla yang telah memberikan pasal modal pandangan optimis yang berkelanjutan di bawah epidemi. Itulah alasan bagaimana Elon Musk menjadi orang terkaya di dunia, mengungguli lawannya, Taipan, Amazon, Jeff Bezos, dengan aset kekayaan 1.195 miliar dolar Amerika Serikat. Apa yang dibawa Tesla ke China bukan hanya menyuntikkan vitalitas kompetitif ke dalam industri mobil energi baru, tetapi juga merangsang pengembangan seluruh rantai industri mobil China, sekali yang mendorong pengembangan perusahaan swasta yang luar biasa seperti CATL, pembuat baterai mobil listrik terbesar dunia. Pencapaian tersebut telah menetapkan tujuan bagi kekuatan pembuat mobil baru untuk membantu China berevolusi dari negara otomatif besar menjadi negara otomatif alidaya. Dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani dengan Elon Musk, ada klausur taruhan dengan pemerintah kota Shanghai. Pabrik Tesla di Shanghai harus melebihi investasi 2,5 miliar dolar dalam 5 tahun ke depan. Nilai outputnya harus melebihi 12,5 miliar dolar pada tahun 2023. Dengan pendapatan pajak tahunan melebihi 375 juta dolar bagi pemerintah Shanghai. Jika tidak, tanah giga factory tersebut akan diambil alih oleh pemerintah Shanghai. Itulah sebabnya harga Tesla model 3 telah turun harga 6 kali mendekati 45% dari harga awal. Tujuannya hanya satu, merebut pasaran terbesar di dunia ini. Meski kini Elon Musk telah menjadi orang terkaya dunia, Elon Musk masih perlu terus bekerja keras di China. China telah mendorong Elon Musk naik tatah mengalahkan Bill Gates ataupun Jeff Bezos menjadi orang terkaya di alam semesta ini. Sudah saatnya Elon Musk juga harus membayar kembali rantai industri otomatif China yang lebih powerful. Suatu jual-beli yang cukup adil bagi kedua belah pihak. Jika Jika